Kemudian, inna huqad waroda, sesungguhnya telah datang keterangan. An rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal adhkari berupa zikir-zikir, wal ad'ayatil mutallakati wal muqayyadati, dan juga doa-doa, baik doa yang mutlak maupun doa yang dikayidkan, bil'awqatil muta'akibati, dengan waktu-waktu tertentu. wal'ahwalil mutagoyirati, dan kondisi-kondisi yang berubah, mekasura' wantashara' yang sungguh banyak dan tersebar. Jadi, Bapak, Sudara, yang namanya zikir, yang namanya doa, ada yang secara umum. Doa itu ada yang secara khusus. Ada umum, kalau Rabbana atina pidun yahasana, umum dah. Kalau kita mau baca, dimana aja udah pantas. Kapan aja. Dalam situasi dan kondisi apa saja, udah pantas. Tapi ada juga doa yang muqayyadah, yang dikayidkan. Oh, ini baca doanya abis sholat subuh. Oh, ini baca doanya abis sholat asar. Oh, ini baca doanya waktu duha. Oh, ini baca doanya abis tahajud. Oh, ini baca doanya pagi hari. Oh, ini malam hari. Ini siang hari. Ini sore hari. Itu namanya doanya muqayyadah. Tapi kalau doa yang kapan aja dibaca, namanya doa mutallakoh. Paham ya, Bapak? Nah, itu begitu. Jadi, ada doa yang modelnya mutallakoh. Silakan, Bapak, Sudara, bisa baca. Kapan aja yang warid dari Nabi, keterangannya dari Nabi. Ada juga baca doa yang muqayyadah. Artinya, dikayidkan dengan waktu atau dengan situasi kondisi. Oh, ini bacanya, Bapak, kalau lagi begini. Oh, waktunya saat ini. Nah, itu namanya muqayyadah. Semuanya tuh, Pak, dijelaskan sama Rasulullah. Ada keterangan-keterangan. Nah, seperti itu. Kita udah baca nih semuanya. Tinggal ngamalin doang. Kita udah baca. Itu banyak dan tersebar. Waqandratabaha alaihi salatu wassalam li ummatihi. Dan sungguh, Rasulullah SAW sudah menyusunnya tuh doa-doa tersebut untuk umatnya. Nabi udah berikan tuh. Susunan-susunan nazum-nazum. Ya, redaksi-redaksi soal doa-doa tersebut. Untuk umatnya. Untuk kita semuanya. Waranggabahum piha. Dan juga, Nabi sudah memberikan motivasi. Untuk yang membaca itu doa-doa tersebut untuk umatnya. Lita kunasababan lahum supaya mereka dapat sebab. Ilan na'ilil khairi. Untuk mendapatkan kebaikan. Wal khairati dan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Wassalamati minasyari. Dan keselamatan dari berbagai macam kejahatan. Wal apati dan berbagai macam penyakit. Al-wakiati yang terjadi. Bimasyiatillah. Semuanya itu dengan kehendak Allah SWT. Dalam situasi dan waktu tersebut. Situasi, kondisi, dan waktu tersebut. Jadi artinya, Bapak, Sudara. Kalau kita baca itu doa-doa tersebut. Yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Dan dianjurkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan nanti menjadi sebab. Ya kita sebagai umatnya. Akan mencapai nilai-nilai kebaikan. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan. Yaitu nilai-nilai. Ya kebaikan-kebaikan. Dan bahkan Allah jaga kita. Diselamatkan kita. Dari berbagai macam kejahatan dan keburukan. Penyakit-penyakit. Musibah-musibah. Yang itu terjadi. Tidak lepas dari kehendak Allah SWT. Masya Allahu kana. Wa malam ya sya'lam yakun. Kan begitu ya Bapak, Sudara. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Tapi kalau Allah tidak kehendaki. Tidak akan terjadi. Ya. Itu begitu. Masya Allahu kana. Wa malam ya sya'lam yakun. Atau Allah bilang. Iza a'radallahu sya'an ayyakun lalahu kun fayakun. Itu begitu. Apabila Allah ingin mengendaki terhadap sesuatu. Gampang. Allah tinggal bilang. Kun fayakun. Cuma dua huruf. Kun. Kap amennun. Iya kan. Kun. Itu kap samennun. Fayakun akan terjadi. Tuh. Makanya baca tuh doa-doa tersebut. Yang udah warid dari Nabi. Yang udah diajarkan oleh Rasulullah. Dan itu menjadi sebab kita akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Dan dilindungi dari berbagai macam penyakit. Musibah. Ya apa saja dah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam situasi, kondisi, dan waktu kapan saja. Tinggal lihat. Ini doa. Apakah doa yang mutlakoh. Atau doa yang mukoyadah. Gitu. Kalau yang mukoyadah yang tadi saya bilang. Bebas. Kapan aja dibaca. Kalau mukoyadah. Nah ini dikoyadah. Oh ini bacanya waktu lagi begini. Nah begitu. Ini bacanya pagi. Nah ini sore. Ini siang. Ini malam. Nah itu namanya mukoyadah. Jadi udah paham ya Bapak Sudara. Ya dari apa yang kita baca semuanya. Ini insya Allah tinggal pengamalan saja. Maka siapa yang menjaga memeliharanya. Najak wasalima. Maka dia akan selamat. Siapa yang akan memeliharanya. Menjaganya ini doa-doa yang dari Rasul. Udah dijelaskan. Insya Allah dia akan selamat. Wapazza. Pazza itu artinya apa? Beruntung. Dia akan mendapatkan keberuntungan. Waghonima. Sama. Najak sama salima. Sama artinya. Pazza sama ghanima. Sama artinya. Selamat dan beruntung. Waman farratopiha wa ahmalala amalabiha. Siapa-siapa yang melalaikannya. Kemudian suka ya meninggalkan tuh amalan-amalannya. Ada orang gak peduli. Gak mau memperhatikan. Cuek aja. Lalai. Gak mau berdoa. Ya lebih-lebih di saat-saat. Saat-saat sekarang ini. Yang perlu banyak kita doa. Baca wirid. Baca zikir. Dan lain dan sebagainya. Kita menjauh. Lalai dari situ. Kita ihmalkan. Kita kosongkan saja diri kita dari amal-amalan begitu. Kata pengarang kitab. Al-Habib Abdul Al-Haddad. Walai alu manna illa nafsah. Maka jangan ngomelin. Kalau terjadi apa-apa. Kecuali dirinya. Kalau nanti terjadi pada dirinya. Sesuatu yang tidak baik. Jangan. Ya nyalain siapa-siapa. Kecuali salahinlah dirinya sendiri. Itu maksudnya. Walai alu manna illa nafsah. Begitu. Masya Allah. Itu tuh. Keliatannya. Satu. Ya. Bentuk. Ancaman juga. Awas. Kalau kamu udah diajarin sama nabi. Suruh baca doa ini. Baca doa itu. Zikir-zikir. Satu pun gak ada yang dibaca. Dari sekian banyak doa zikir. Ya. Yang nabi ajarkan. 24 jam. Tapi satu pun kita gak ada yang baca. Kalau terjadi apa-apa dalam diri kamu. Jangan salahkan siapa-siapa. Kecuali. Salahkan dirinya sendiri. Sendiri. Wa marabbuka bizallamil lil'abid. Dan tidaklah sekali-kali Allah Tuhan kamu. Itu berbuat zolim. Ya. Kepada hambanya. Allah gak pernah zolim Bapak. Kepada manusia. Allah gak pernah zolim kepada kita. Sebagai hamba-hamba Allah SWT. Tetapi. Yang zolim kita sebenarnya. Ini jangan sekali-kali kita nyalain Allah. Wa marabbuka bizallamil lil'abid. Tidak sekali-kali Tuhanmu Allah SWT. Zolim. Ya. Itu akan menganiaya kamu. Gak pernah. Allah begitu adil. Allah begitu sayang. Kepada manusia. Yang suka berbuat zolim. Kita. Kita yang selalu zolim. Kepada diri kita sendiri. Makanya kalau Allah menyiksa. Ya. Allah mengazab. Itu bukan karena Allah zolim. Kepada hambanya. Tapi itu karena kesalahan hambanya sendiri. Makanya kita sering baca. Rabbana zolamna. An pusana. Wa illam taghfir lana. Wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Itu kita selalu baca itu. Dan ini diabadikan. Ya. Redaksi doa ini diabadikan di dalam Al-Quran. Nah makanya kita sering baca. Rabbana zolamna. An pusana. Wa illam taghfir lana. Wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Bahkan diperkuat lagi dengan ayat yang lain. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inna. Ini kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minal zalimin. Kalau kita banyak. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inna kunna minal zalimin. Ini doa yang disampaikan. Dan diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau Rabbana zolamna. An pusana. Wa illam taghfir lana. Wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam. Kalau kita baca. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minal zalimin. Doanya. Nabi Allah Yunus. Alayhi salam. Nah itu yang harus kita banyakin baca. Karena kita tahu. Kita suka zalim. Kepada diri kita sendiri. Nah kalau Allah gak pernah zalim. Wa marabbuka. Bizala minlil. Jadi tidak sekali-kali. Allah Tuhan kamu. Berbuat zalim. Kepada hambanya. Jangan. Nyalain Al. Itu begitu. Kan kadang-kadang. Ada manusia nyalain Tuhan. Ya. Masa Allah berani. Benar dia. Ngatur Tuhan lagi. Ya. Tuhan diatur sekarang. Hebatnya manusia. Ya. Nah itu jangan. Gak boleh. Wa qarja ma'ali imamun nawawiyu rahimahullahu fi kitabil azkar. Dan sungguh imam nawawi telah mengumpulkan. Ya doa-doa tersebut. Fi kitabil azkar. Dalam kitabnya al-azkar. Lahu jumlatun mustaksiratun yang cukup global banyak. Min zalika. Dari yang demikian itu. Wa doma ilaih. Dan dia telah mengumpulkannya. Minal idahi wal bayan. Serta dijelaskan. Diterangin. Wa napa isil ahkam. Dan hukum-hukum yang begitu indah. Wa muhimmatil fawaid. Dan juga manfaat-manfaat yang cukup penting. Ma yak ma'inu bihil kalbu. Yang hati itu menjadi tentram. Wa yan sarihulahu sodru. Dan dada menjadi luas. Makanya saya baca tuh. Kalau Arislah sesubuh. Ya di aktohiri tuh. Jamaah dari Majlis Ta'lim At-Tuhri Al-Muplihun tuh. Ya banyak. Zaid ngaji tuh Zaid ya. Nah begitu kalau Arislahsa. Nah itu Alhamdulillah. Jadi itu saya baca Al-Azkar. Buah karya daripada Imam Nawawi. Ya itu di masjid Jamni At-Tuhri. Tadinya saya baca di rumah. Nah setelah ada COVID. Saya pikir ya lebih luas lagi di tempatnya. Supaya ada jaga jarak. Nah ini Alhamdulillah. Ya terus dibaca. Setiap selasa subuh. Buah karya Imam Nawawi. Dan cukup bagus Bapak Sudara. Itu kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar. Makanya ada satu bahasa yang bilang begini. Bi'iddar wastaril azkar. Jual rumah. Beli kitab Al-Azkar. Kalau kita kagak punya kitab. Gak punya duit. Jual rumah dah. Buat beli kitab Al-Azkar. Itu begitu Ustaz Zaini. Sampai disuruh jual rumah. Beli kitab Al-Azkar. Ya emang mahal apa Al-Azkar? Lemurah. Kali kalau kagak punya di rumah begitu. Sampai-sampai begitu. Suruh jual rumah. Beli kitab Al-Azkar. Itu begitu Bapak Sudara. Karena memang Imam Nawawi. Ya begitu. Ya baiknya mengumpulkan. Ya zikir-zikir. Dari mulai zikir yang sekecil-kecilnya ada semuanya. Kita kalau udah baca tuh kita. Kita misalnya enak banget Bapak Sudara. Semua zikir-zikir ada disitu. Ya itu Al-Azkar. Buah karya Imam Nawawi. Saya waktu mau baca izin dulu. Amin Mu'alim Kibun Yamin. Ya waktu itu. Jadi saya mau baca nih. Ya ada ya sekitar dua tahun. Atau tiga tahun yang lalu. Kali baru baca ya. Kitab Al-Azkar. Ya itu. Saya izin dulu Amin Mu'alim. Mu'alim saya mau ngaji Al-Azkar. Oh iya bagus-bagus. Baca aja. Nah begitu. Saya dulu pernah baca udah. Nah begitu. Jadi Alhamdulillah. Dan sanannya sampai tuh ke Imam Nawawi langsung. Ke Imam Nawawi langsung sampai saya. Sanannya ada. Terus sampai Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Dia artinya. Kita gak sembarangan. Mesti pakai sanat Bapak Sudara. Ada sanannya yang nyambung. Ya langsung Imam Nawawi. Bahkan langsung Imam Nawawi ke Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi disini Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan begitu. Jadi Imam Nawawi itu sudah menulis satu kitab. Namanya Al-Azkar. Kitab terkait tentang zikir-zikir. Itu disebutkan. Nah silahkan. Ini sangat penting. Mudah-mudahan terkait tentang hukum. Ada disitu dijelaskan satu persatu. Sehingga mudah-mudahan. Hati nanti akan terasa tentram. Dada terasa luas. In syirah alam nasyrah lakasadrak. Rabbis rahli sadri. Wa yasirli amri. Wahlul uqdatamil lisani. Yapkahu kalli. Syukran lillah. Dan semoga Allah memberikan balasan kepada orang-orang Islam khairan. Yaitu kebaikan-kebaikan. Walakara aidan. Dan telah menyebutkan juga. Sahih wa iddatil husnil husnil husn. Yaitu pemilik kitab iddatil husnil husn. Fiha di dalamnya. Min zalika. Daripada yang demikian itu. Torapan solihan. Dari bentuk-bentuk yang baik. Rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Wa qod jama'na. Dan sungguh kami telah mengumpulkannya. Li ashabina. Bagi sahabat-sahabat kami. Min azkaris sobah wal masa. Ada lagi kata pengarang kitab Al-Habib Abdul Al-Haddad. Dia juga mengumpulkan satu kitab. Di situ dikumpulkan. Min azkaris sobah wal masa. Jadi ada zikir-zikir khusus. Yang dibaca kalau pada pagi hari. Dan zikir-zikir yang dibaca pada sore hari. Khosotan secara khusus. Nabzatan, muhtasiratan, mubarakatan. Dengan penuh ringkas. Disusunnya itu dengan ringkas. Tapi mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Insya Allah. Wallahu yakulul haq. Dan dia Allah yang berkata yang benar. Wa huwa ya disabil. Dan dia Allah yang memberikan petunjuk ke jalan yang lain. Jadi Allah yang berkata benar. Dan Allah yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Makanya kita selalu minta. Ihdinas sirat al-mustakim. Sirat al-lazina an'amta alayhim. Khairil ma'lubi alayhim waladzalim. Itu kita minta. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang mana? Kata Allah jalan orang yang telah engkau berikan ni'mat atas mereka. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Dan bukannya jalan orang-orang yang sesat. Siapa mereka yang dimurkai dan yang sesat? Tidak lain. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi kita selalu minta itu setiap hari. Jalan yang lurus. Yang memberikan jalan yang lurus siapa? Allah. Wallahu yakulul haq wa huwa yahdis sabiyil. Nah, selesai datu bapak saudara. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Dan ketahuilah wahai segenap saudara-saudaraku. Ja'alanallahu wa iyakum minal kawwa minabil kisti' al-amiri nabihi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada kita dan juga menjadikan kepada kamu dari orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan al-amirina yang senantiasa memerintahkan keadilan. Annal amra bahawasanya al-amra bil ma'ruf amar ma'ruf wa nahi anil munkar nahi munkar min a'zomisya'a iriddin merupakan syiar-syiar agama yang paling agung. Wa'ahammil mu'immati dan sesuatu yang paling penting alal mu'minina terhadap orang-orang yang beriman. Jadi bahasan kita udah beda lagi nih, udah pindah. Jadi setelah doa, zikir, secara mendetil udah dibahas oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Nah sekarang kita akan membahas terkait amar ma'ruf nahi munkar. Jadi babnya udah beda ya Bapak, Sudara. Sekarang kita udah masuk bab amar ma'ruf nahi munkar. Ini penting amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar merupakan satu-satunya syiar agama yang paling agung. Dan merupakan hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh orang mu'min. Jadi kalau agama sudah tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, wah bahaya. Kalau orang mu'min sudah tidak mau lagi melaksanakan tugas yang mulia ini, amar ma'ruf nahi munkar, bahaya Bapak, Sudara. Makanya kita ini punya tugas nih semuanya. Tugasnya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai kita ya cuek, lalai, masa bodoh. Makanya kegiatan majdis taklim yang ada di masjid ini termasuk salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang dilakukan dan dipasilitasi oleh pengurus masjid beserta jamaahnya. Itu begitu. Coba kalau seandainya masjid juga tidak mau lagi mengadain pengajian. Jamaah-jamaahnya sudah cuek, tidak mau lagi mengadain pengajian. Berarti sama aja, sudah men-stop kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya ayo Bapak, Sudara. Selama kita masih kuat, masih sehat, masih ada kesempatan waktu, kita isi kegiatan taklim. Karena ini salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga nanti kita bisa pertanggung jawabkan di hadapan oleh Allah. Saya hanya bisa ini ya Allah. Tapi ini mungkin salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu begitu. Kegiatan-kegiatan agama yang dilakukan di masyarakat. Itu juga termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ada maulid. Sehingga dalam maulid itu ada forum di mana Mubalik menyampaikan dakwahnya. Itu namanya forum amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau seandainya masyarakat sudah tidak mau lagi bikin maulid, ya repot. Nanti forum dakwah amar ma'ruf nahi munkarnya di mana? Sudah tidak ada. Jadi kalau yang rutinitas pengajian. Kalau yang insidental itu biasanya maulid, isrami, roj. Atau kegiatan-kegiatan yang lain. Ya itu mesti. Karena ini termasuk daripada apa? Daripada kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan termasuk min a'zomi sya'irid din. Itu. Kemudian yang kedua. Dan sungguh Allah telah memerintahkan hal itu di kitab di dalam kitabnya. Allah perintahkan amar ma'ruf nahi munkar dalam Al-Quran. Dan melalui lidah Rasulnya Nabi Muhammad s.a.w. Bahkan dianjurkannya. Dikasih motivasi kita. Wasad dada pitar kihbahkan. Ada ancaman kalau meninggalkannya. Kalau kita ninggalin amar ma'ruf nahi munkar. Diancam Bapak Saudara. Misalnya ini ada pengurus. Baik di masjid, di musholeh. Yang bilang, ya Ustaz abisnya ngaji dikit banget. Udah tutup aja daya. Nah enggak boleh. Kita harus sabar. Harus sabar. Membina umat itu perlu kesabaran. Yang namanya ngaji Pak perlu dielus-elus mulu. Ya itulah. Iya bener-bener. Sebab pahit Pak. Orang ngaji itu pahit. Nah begitu. Jadi repot. Makanya ada satu pengurus yang nanya Ustaz. Ya Allah bagaimana ini yang ngaji. Ya enggak apa-apa. Jalanin aja. Nah seperti itu. Tapi ada di satu tempat pengajian. Rame banyak. Ada yang di satu tempat pengajian. Bisa dilihat. Cuma atuk dua. Ada yang begitu. Jadi memang tergantung masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya kadang-kadang ada masyarakat yang udah melek ama agama. Ya itu mau aja kegiatan. Ada lagi yang udah males banget. Udah ogah aja. Ya itu begitu. Nah ini kesabaran bagi kita. Sebagai pengurus. Sebagai Ustaz. Sebagai guru. Harus istikomah. Makanya saya dulu pernah dipesan sama orang tua saya. Ya. Awal-awal tuh. Elu. Kan ngomongnya elu aja yang ngomongnya. Ya namanya orang Betawi. Ya begitu. Iya. Begitu aja. Elu kalau udah mau ngaji nanti. Kalau udah ngaji. Terjun di masyarakat. Tolong sabar. Dan jangan males. Jangan males. Kecuali sakit kali. Datang. Walaupun cuma berapa menit datang. Walaupun lagi ada acara. Datang juga. Walaupun berapa menit. Itu yang saya selalu jaga benar pesan beliau. Orang tua saya. Guru kita semuanya. Ya. Itu begitu. Jadi saya alhamdulillah. Sejak tahun 2000 Pak. Yang benar-benar memang udah. Ya terjun di masyarakat. Sejak tahun 2000. Sampai saat ini. Alhamdulillah. Yang namanya ngaji jangan nunggin libur sama saya. Ya. Ustaz ngaji kapan sih libur. Lu enak aja ngaji pake libur. Emang sekolah. Ya. Gitu. Kecuali. Kalau memang sakit. Kalau sakit. Uzur dah. Gitu. Atau. Waktu itu saya lagi umroh tuh. Ya. Biasanya lagi ada kegiatan umroh. Nah kalau lagi umroh. Mohon maaf dah. Kepada pengurus-pengurus masjid dan musholah. Saya gak bisa hadir. Itu kadang-kadang Pak. Saya usahain. Ya saya usahain. Tadus binikmah. Kalau saya malam pulang tuh. Ya umroh malam pulang. Jem berapa? Jem sepuluh. Jem sebelas. Subuhnya saya udah ngaji. Subuhnya saya udah ngaji lagi. Itu Alhamdulillah. Kemarin-kemarin saya lakukan begitu. Ya. Saya bilang. Ya Allah jangan sampai. Ya pesen dari orang tua saya ini. Saya langgar. Nah begitu. Ya Allah. Jem sepuluh baru pulang umroh. Paginya. Ya kadang-kadang ada tamu datang. Lihat ustaznya mana? Udah ngajar. Ya. Udah ngaji. Seperti itu. Nah itu yang saya lakukan. Masya Allah. Bapak saudara. Ya. Jadi kita emang harus begitu. Ya. Jadi kita kalau udah. Memang bener-bener terjun di masyarakat. Ayo. Bismillah. Bismillah. Lagi musim hujan. Ya emang lagi musim hujan. Ya Arin pakai payung. Kadang-kadang saya naik motor diboncengin tuh. Amai Jibasi atau amai Yazid ya. Kadang-kadang pakai payung aja. Ya. Gak apa-apa. Ya. Itu begitu. Ya kalau musim hujan libur ya. Ya. Dilibur mulu entah. Ya. Biasanya kan ngaji kalau udah libur sekali. Besok pengen libur lagi. Bener gak begitu? Iya. Kita kalau udah mulai males sekali jadi gak datang nih. Besok kepengen lagi gak datang. Itu pesen orang tua saya begitu. Lalu kalau udah sekali gak ngaji. Besok entah pengen gak datang lagi. Tuh. Begitu. Ya. Ya Rabi Ya Karim. Itu seperti itu. Masya Allah. Ini pengajian nih. Ya. Di Attaqwa. Alhamdulillah. Dari adanya. Ya. Bapak Ustaz Dokter Haji Maswan. Saya ingat banget ya Allah. Masih ada Ustaz Syatiri. Waktu itu datang ke rumah. Ya. Ustaz Syatiri datang. Ya. Itu bilang. Udah. Antum aja dah. Yang ngelanjutin. Begitu. Saya bilang. Jangan saya apa? Saya masih muda banget waktu itu. Ya. Ternyata. Ya. Kata Kiya Satiri. Nah. Dimana-mana sudah denger ente emang. Nah. Begitu. Akhirnya. Saya. Bismillah. Di Kampung Baru masih macan mulu Bapak Saudara. Ya. Kiai-kai masih banyak waktu itu di Kampung Baru. Orang tua saya meninggal kan Kiai-kai masih banyak banget tahun 2000. Tapi saya. Alhamdulillah. Ya. Majlis-majlis ta'lim saya udah penuh Bapak Saudara. Ya. Begitu. Masya Allah. Tapi Alhamdulillah. Ya. Sampai saat ini. Makanya mohon doanya Bapak Saudara. Kita gak terasa ngaji di sini nih. Yang saya aja di sini. Udah 22 tahun. Nih. Di sini aja. Ya. Belum orang tua saya dulu. Berapa tahun di sini. Ya. Belum lagi dulu. Masih ada guru tohir. Ya. Ini Masya Allah. Orang-orang tua di sini mah udah biasa. Ya. Saya inget loh masih kecil. Ya. Masih ada orang-orang tua di sini tuh. Ya. Kalau orang tua saya. Kadang-kadang habis ngajar di Jumat. Kadang-kadang orang tua di sini pada perlu-perlu. Kadang-kadang membawain rambutan sampai sekarung ke rumah. Ya. Itu saya masih inget banget loh. Ya. Dari sini. Dari Attaqwa. Ya. Dari orang-orang tua yang ada di Attaqwa. Dibawain sekarung. Itu. Yang namanya apa? Yang namanya rambutan. Ya. Masya Allah. Jadi. Artinya ini silaturahim kita di sini bukan baru. Gitu maksud saya. Silaturahim kita di sini bukan baru. Gitu. Jadi ini udah ada keterikatan batin sejak dulu orang-orang tua kita. Nah mudah-mudahan saya yakin banget orang-orang tua kita itu mereka pada senyum. Ya. Senyum ya Allah. Ini bisa silaturahimnya berpuluh-puluh tahun bisa dipertahankan. Dan saya berharap terus nanti. Seandainya saya meninggal dunia ini. Udah pada meninggal. Ya. Nanti. Generasi selanjutnya. Terus. Ayo. Sambung. Terus sambung. Nah ini. Yang dimaksud sehingga. Attaqwa terus. Penuh dengan nilai keberkahan. Karena udah silaturahimnya aja udah ketahuan. Udah bener-bener menjalankan perintah Allah. Ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Itu begitu. Ini memang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala buat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Baik itu tertulis di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bahkan Allah mengancam kalau kita ninggalin amar ma'ruf nahi munkar. Fakala ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khayri wa yakmuruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar wa ula'ikahumul muflihun. Ini ayat udah familiar banget sama kita. Bapak saudara udah pada hafal nih ayat. Waltakum minkum dan hendaklah diantara kamu ummatun sebagai ummat yad'una ilal khayri yang punya tugas mengajak kepada kebaikan. Wa yakmuruna bil ma'rufi dan mereka memerintahkan kebaikan. Amar ma'ruf. Wa yanhauna anil munkar dan mereka mencegah daripada kemaksiatan atau nahi munkar. Wa ula'ikahumul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Al-muplihun. Makanya saya ambil. Dulu saya punya triple umroh. Saya ambil kata-kata al-muplihun. Terus berkembang. Akhirnya saya membuat pondok pesantren namanya al-muplihun. Tapi tetap ada at-tahiriknya. Ini tabarukan dengan orang tua. At-tahirik al-muplihun. Ini al-muplihun itu saya ketemukan di dalam surah al-Baqarah di awal-awal. Dari situ saya ambilnya. Saya waktu ditanya. Kira-kira ini namanya apa? Saya baca surah-surah awal daripada al-Baqarah. Nah ini ketemu. Al-muplihun. Makanya at-tahiri al-muplihun. At-tahiri tafaulan. Kita ngambil tabarukan dari orang tua kita. Yaitu at-tahiri guru ta'ir. Kemudian al-muplihun. Ini ngambil dari surah al-Baqarah. Supaya menjadi orang beruntung. Juga ada yang kedua. Saya ambil. Karena saya kecilnya. Belajarnya dari guru-guru. Saya di al-Baqarah. Al-muplihun diambil dari al-Baqarah. Kalau kita baca kosa kata al-Baqarah dari kata falah. Falah. Falah itu ya al-Baqarah. Keberuntungan. Makanya dari kata al-Baqarah jadi al-Baqarah. Karena anak dari al-Baqarah. Begitu bapak saudara. Jadi enggak sekedar nama. Jadi kalau ditanya. Kenapa namanya at-tahiri al-muplihun. Itu punya makna tersendiri. Nah itu begitu. Jadi mudah-mudahan. Yang mau senantiasa memberikan bantuan doa. Nah itu mudah-mudahan. Insya Allah menjadi orang yang muplihun. Menjadi orang yang beruntung. Beruntung. Itu seperti itu. Dan al-Muplihun ini akar-katanya dari al-Baqarah. Ya keberuntungan. Hayya al-Baqarah. Kita disini nyari keberuntungan. Dan memang saya sejak kecil ngajinya di al-Baqarah. Guru saya. Sudara saya. Orang tua saya. Encang-encing saya. Semuanya memang pendiri-pendiri. Yaitu al-Baqarah. Nah seperti itu. Makanya ini tidak lain. Perluasan dari al-Baqarah. Al-Baqarah. Saya berharap di masa-masa yang akan datang. Ini al-Muplihun bisa terus berkembang. Bukan di Jakarta. Kalau di Jakarta sudah ada al-Baqarah. Tapi kita cari tempat lain. Supaya untuk mengembangkan misi daripada al-Baqarah ini. Begitu bapak saudara. Alhamdulillah. Jadi al-Tahiri al-Muplihun. Seperti itu namanya. Nah ini diambil juga sama. Wa'ula'ikahumul muplihun. Dan mereka itu termasuk adalah orang-orang yang beruntung. Wa'ala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kuntum khaira umatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi watan hawna'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Kuntum khaira umatin kamu itu adalah sebagai umat yang terbaik. Ukhrijat linnas yang dikeluarkan. Kamu itu linnas untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Yang tugasnya amar ma'ruf watan hawna'anil munkar. Dan mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Dan kamu harus beriman kepada Allah. Jadi bapak saudara dari ayat ini. Kita bisa ambil kesimpulan. Kita ini dilahirkan sebagai umat yang terbaik. Saya ulangi. Kita dilahirkan di permukaan bumi ini. Dijadikan sebagai umat yang terbaik. Bersyukur gak kita? Bersyukur. Kuntum khaira umat. Kamu dilahirkan di dunia ini sebagai umat yang terbaik. Sebagai manusia yang terbaik. Umat Nabi Muhammad. Kita semuanya dijadikan sebagai umat yang terbaik. Tapi harus memenuhi persyaratan. Syaratnya apa? Kita dijadikan sebagai umat yang terbaik. Satu, ta'muruna bil ma'ruf. Kamu harus amar ma'ruf. Yang kedua, Ya, watan hauna anil munkar. Kamu harus nahi munkar. Yang ketiga, Watu minu nabila. Kamu harus beriman kepada Allah. Ini syarat tiga ini harus kita miliki. Kalau tiga syarat ini kita gak miliki, ya gak jadi kita sebagai umat yang terbaik. Jadi syarat yang pertama, beriman kepada Allah. Kalau kita gak beriman, ya gak jadi manusia yang terbaik. Yang kedua, Kita harus punya tugas amar ma'ruf. Dan yang ketiga, Kita harus punya tugas nahi munkar. Tetapi sesuai dengan kondisi kita. Tetap dengan santun. Tetap dengan santun. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad. Kecuali sebagai rahmatan lil'alamin. Sebagai rahmat dan kasih sayang. Buat alam semesta ini. Bukan hanya buat manusia. Tetapi buat semua makhluk. Jadi Islam penuh dengan rahmat, Kasih sayang. Santun. Itu kata Nabi. Allah berfirman. Seandainya engkau wahai Nabi Muhammad, Punya hati yang keras. Hatinya keras. Ya. Lampaddu min hawlik. Maka mereka akan lari daripada kamu. Jadi Nabi itu sikapnya lembut. Nabi itu sikapnya santun. Seandainya Nabi tidak lembut, Tidak santun. Maka manusia pada lari. Tidak mau yang mendekati Nabi. Nah, keberhasilan Nabi. Dakwah Nabi berhasil. Karena Nabi punya sifat yang begitu luhur. Wa inna ka la ala khulukin azim. Sungguh pada diri kamu, Wahai Nabi Muhammad, Memiliki budi pekerti yang luhur. Jadi Nabi santun. Akhlaknya begitu mulia. Nah, ini kita disuruh begitu. Amar ma'ruf nahi munkar. Tapi tetap tegas. Santun. Dan punya etika yang benar. Sesuai dengan porsi kita masing-masing. Seperti itu Bapak Sudara. Nah, ini tugas kita. Jadi mudah-mudahan kita nanti menjadi umat yang terbaik. Karena kenapa? Karena kita sudah beriman kepada Allah. Kita sudah melaksanakan amar ma'ruf. Dan juga nahi munkar. Saya kira cukup sampai sini. Nanti baru kita lanjutkan. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya uba' dan seterusnya. Tolong ditandain. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya. Khususnya untuk pribadi saya. Dan mudah-mudahan untuk berhadirin. Yang masih kalian akhirnya. Manakala disana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada yang sempurna. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki wabuddin. Iyaka na'budu wa iyaka na'sta'im. Ihdinas surat al-mustaqim. Sirat al-lazina an-na'amta alayhim. Ghayril ma'udumi alayhim. Waladdulillin. Rabbim firli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdayi wa fi ni'amah wa ika'ki ma'zidah. Ya Rabbana laka'alhamdu wa laka'asyukru. Kama yang bagi rijalali wa jikal karimu la'azim sultanik. Subhanakala nufsi. Sana'an alayka. Kama'atna'i ta'ala nafsi. Kepalaka'alhamdu. Hatta tarla. Allahumma salli ala sayyidina muhammadi wa ala ahli sayyidina muhammad. Allahumma salli ala sayyidina muhammadi wa ala ahli sayyidina muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadi wa ala ahli sayyidina muhammad. Assalatu wa salamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wa salamu alaika ya Habiballah. Assalatu wa salamu alaika ya Sobwatallah. Allahumma surah lana sudurana wa yasirlana umurana warham amwatana wasmimardana waqdi hawa ijana wahtim bisulihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina pidunnya hasanah wapil akhirati hasanah wa kina azabannan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil adamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh